PEDE PASAR JAYA Aktivitas jual-beli yang menyebabkan kerumunan adalah mereka yang berjualan di sepanjang trotoar kawasan Tanah Abang. Pengelola kawasan yang ramai ini berasal dari perorangan. Pedagang yang nakal berjualan berasal dari pedagang yang hariannya memang berjualan di trotoar Tanah Abang. Mereka memanfaatkan rumah-rumah penduduk sekitar dan kios-kios yang dibangun secara ilegal. Hal yang sama juga terjadi di Pasar Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur. Pasar ini dipandati penjual dan pembeli yang mencari kebutuhan hari raya. Aktivitas jual-beli di Pasar Mester juga mengabaikan protokol kesehatan. Warga tidak menjaga jarak aman dan beberapa di antaranya tidak menggunakan masker. Kerumunan masyarakat terjadi bukan hanya di tempat yang menjual bahan kebutuhan pokok, namun juga di toko-toko baju, kue, hingga kelengkapan rumah tangga. Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Padahal Ibu Kota Jakarta memiliki angka positif kasus virus corona terbesar di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.